Jelang Hut RID Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Bandara Sam Sepinggan Balikpapan membuka 54 penerbangan tambahan, Extra Flight, Rabu, 14 Agustus 2024. Penerbangan tambahan ini berasal dari 4 maskapai. Di antaranya, Garuda Indonesia, CityLink, Super Air Jet, Pelita Air. Hal tersebut disampaikan langsung oleh stakeholder relation Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Red Nowati. Ia membeberkan, penambahan-penambahan jadwal penerbangan ini hanya berlaku mulai 10 hingga 20 Agustus 2024. Bahkan ia mengakui, tambahan jadwal penerbangan ini juga menjadi salah satu pengaruh euporia menjelang Hut RID IKN. Dengan banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan momentum perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Baru tersebut. Extra Flight ini masih dalam rangka kegiatan Hut RID IKN. Namun sementara ini pengajuan hanya berkaitan momen Hut saja. Kalau setelah 20 Agustus, kami belum cek apa ada pengajuan lagi, jelasnya. Red Nowati juga membeberkan, terdapat total 180 jadwal penerbangan. Dari Januari hingga Juli 2024, terdapat 28.837 pergerakan pesawat dan 3.154.387 orang penumpang. Dengan jumlah rata-rata 137 pergerakan pesawat dan 15.021 penumpang perharinya, sementara itu, General Manager Bandara Sam Sepinggan, Ahmad Shawki Shahab mengatakan, Bandara Sam Sepinggan Balikpapan telah siap menyambut Hut RI, sebab pihaknya telah melakukan persiapan sejak setahun lalu. Termasuk membenahi sejumlah fasilitas bandara. Bahkan, ia meyakini, Bandara Sam Sepinggan dapat menampung para pendatang yang merupakan tamu dan peserta upacara di IKN. Apalagi bandar udara tersebut berkapasitas 10 juta orang. Kapasitas bandara 10 juta orang. Kita persiapkan itu benar-benar matang, sejak setahun lalu, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.